Intro Di sini saya akan mereview sebuah produk yaitu produk Biofertilizer Jadi Biofertilizer itu sendiri merupakan suatu pupuk yang mengandung mikroorganisme Beberapa mikroorganisme yang dimana mikroorganisme tersebut itu dapat meningkatkan kesuburan tanah Sehingga baik untuk tanaman Baik langsung saja Jadi produk yang akan saya review yaitu sebuah produk Biofertilizer yang bermerek Biosrim Apa sih Biosrim itu? Jadi Biosrim ini adalah pupuk hayati yang bermurit tinggi karena dihasilkan dari proses yang paling mentahir Nah pupuk ini itu memasukkan nitrogen dan juga memberikan C organik yang semaksimal mungkin Sehingga pembiakan mikroorganismenya itu terjadi secara optimal Penggunaan pupuk Biosrim ini dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia sampai dengan 50% Dan juga dapat mengoptimalisasikan produktivitas yang bermutu tinggi Saya akan menyebutkan beberapa bahan aktif atau mikroorganisme Jadi Biosrim ini mengandung beberapa mikroorganisme di dalamnya Yang pertama ada azotobacter SP Lalu bacillus SP Lactobacillus SP Saccharomyces SP Stromyces Streptomyces SP Pseudomonas Dan yang terakhir yaitu Azotobacter SP Azotobacter SP Salah satu kelebihan dari produk ini Produk Biosrim ini yaitu Dia mampu atau bisa digunakan untuk setiap jenis tanaman Untuk tanaman perkebunan ataupun pertambangan Jadi untuk target tanamannya sendiri Bisa untuk semua jenis tanaman Namun memang untuk lebih spesifikasinya Atau umumnya produk ini itu Dapat digunakan atau sering digunakan untuk Tanaman padi dan tanaman jagung Untuk harga di marketplace itu Cukup terjangkau karena tidak sampai ratusan ribu Ini satu produk ini Isinya sekitar 1 liter Dan harganya itu Rp50.000 Rp56.000 Biosrim ini merupakan pupuk hayati Biofertilizer yang berbentuk cairan Jadi dalam pengaplikasiannya Harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air Lalu disempatkan atau diaplikasikan ke tanaman Baik disini kita akan melakukan cara membuat Pupuk biofertilizer biosrim ini Yang pertama ada air Dan juga pastinya pupuk biosrimnya itu sendiri Nah dari cara pembuatannya itu Siapkan air sekitar 100-130 liter Namun karena terbatasan alat dan bahan Kita hanya sebagai contohnya saja Anggaplah ini sekitar 100-150 liter air Dan kita mencampurkan dengan 4-5 liter biosrim ini Setelahnya kita campurkan Sepertinya Nah setelah semua Setelah kedua bahan ini terlarut dan tercampur dengan rata Kita bisa langsung menggunakan untuk disemprotkan Untuk diaplikasikan langsung ke tanamannya Sudah seperti ini Bisa langsung kita gunakan Baik disini sudah ada contoh tanaman yang akan kita gunakan untuk diaplikasikan Anggaplah ini semprotan pada umumnya untuk menyemprot pupuk pada tanaman Pada saat pengaplikasian atau penyemprotan biosrim ini Tidak perlu khawatir karena sangat ramah untuk tanah pastinya Karena menjaga kesungguran Selain itu juga biosrim ini dapat menjaga pH tanah Agar tetap ideal Dan untuk residunya juga 0% Serta untuk logamnya juga 0% Nah untuk pengaplikasiannya itu sendiri Untuk waktunya sendiri itu 1-2 liter pada usia tanaman 7-12 hari Lalu setelahnya itu sisanya bisa 2-3 liter Pada usia tanaman 30-45 hari Sebelumnya sudah saya jelaskan pada Bain aktif atau mikroorganisme pada biosrims ini Yaitu biosrims mengandung Salah satu mikroorganisme yang bernama Pseudomonas Jadi pseudomonas ini merupakan kelompok bakteri probiotik Yang dapat memberikan manfaat pada tanaman inangnya Jadi bakteri ini bisa menghasilkan jat pengatur tumbuh Yang dapat mempercepat atau mempengaruhi petungguhan tanaman Selanjutnya yaitu ada tanggal atau kadaluarsa dari produk ini Dari kemasan biosrims ini tercatat atau tertara Bahwa kadaluarsa itu pada April 2020 Karena bentuk cairan Jadi mudah diserap oleh tanaman ataupun tanah Nah proses produksinya juga paling mutahir Selain itu juga mengandung hormon tumbuh alami Terbaik yaitu 440-500 ppm Yang didalamnya juga yaitu Belgi berilin, auksin, zeatin, dan juga kinetin Lalu menghemat penggunaan pupuk kimia Lalu mempercepat pertumbuhan tanaman Sehingga panen juga lebih cepat Meningkatkan hasil panen hingga 30% sampai 50% Dan juga produk ini Biosrims ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman Baik pertanian, perkebunan, maupun pertambakan Biosrims ini akan lebih optimal apabila dikombinasikan dengan humatindo Jadi apabila keduanya disatukan Maka pengaruh ataupun hasil dari pengaplikasiannya akan lebih baik lagi Penggabungan keduanya Yaitu antara Biosrims dan 3 humatindo Akan menghasilkan produk-produk petanina optimal Dan juga tidak terdapat residu Sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia Mungkin cukup sekian review produk dari saya Kurang dan lebih jangan mohon maaf Saya menyadari banyaknya kesalahan, kekeliruan Dan mungkin kesalahpahaman saya sendiri terhadap Biosrims ini Semoga teman-teman yang melihat video saya Bisa mengambil apa yang bisa dimanfaatkan dari produk ini Untuk kesaharian di bidang pertanian Khususnya Biosrims ini Mohon maaf sekali lagi untuk ketidaksempurnaan video saya ini Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh